Dari hasil alamnya yang subur, dua sajian cantik ini bisa jadi pilihan oleh-oleh khas dari Lumajang. Ada strudel dan Bapia Ubi Madu, Femmes. Duh, ngiler banget ya liat strudelnya. Dalam balutan kulit pastry bertabur keju, isian Ubi Madu mengintip dengan lelehan coklat cair yang lumer abis. Lain lagi sama Bapia Ubi Madu, tampilan dan warnanya menarik dan rasanya mengkoda. Kita bikin strudel Ubi Madu dulu yuk, Femmes. Komposisinya tepung terigu, mentega, telur, susu bubuk, gula, coklat, dan bahan pelengkap lain. Yang paling utama sih harus ada Ubi Madu, Femmes. Jenis ubi ini tumbuh subur di kawasan kaki Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Femmes, strudel menjadi salah satu jenis pastry yang paling banyak penggemarnya. Pastry sebutan untuk aneka jenis roti atau kue yang dipanggang. Kue ini terdiri dari lapisan luar kulit pastry dengan isian. Yang sedang kita buat ini adonan untuk bagian kulit luar, Femmes. Untuk dapatkan tekstur terbaik kue strudel berlapis-lapis, adonan diisiratkan sejenak. Selanjutnya dipipihkan sesuai ukuran strudel yang dibuat. Sesuai dengan namanya yang keberat-beratan, strudel cukup digemari di daratan Eropa, Femmes. Katanya hidangan ini mulai populer pada abad ke-18, pada masa kekaisaran Hartsburg di Austria. Jenis kue berlapis ini biasanya diisi dengan manisan atau buah-buahan segar. Resep strudel tertua dan terkenal ditulis tangan yang ditemukan pada tahun 1696 masih bisa dilihat di perpustakaan Wiena, Austria. Walau populer di negara Austria, cikal bakal strudel justru berasal dari Jazira Arab. Penyebarannya mulai dari Arab Saudi, Mesir, Palestina, sampai ke masyarakat Turki-Bizantium. Sampai ke Indonesia, racikan strudel bersentuhan dengan karifan lokal. Dikenal sebagai oleh-oleh dari kota Malang, strudel ala warga Lumajang juga gak kalah nendang. Warga dari kesamatan Pasru Jambe yang sadar dengan potensi kekayaan tanahnya yang subur, mulai berinovasi dengan membuat strudel dari ubi madu. Katanya si Femmes, ubi madu dari Pasru Jambe terasa lebih manis ketimbang ubi madu dari daerah lain. Untuk isian kue, kukus ubi madu sampai empuk selama sekitar 30 menit. Ubi madu yang sudah matang berubah warna menjadi kuning dan teksturnya jadi empuk banget Femmes. Supaya makin nikmat saat disantap, lumat kembali ubi madu dengan tambahan gula pasir. Di Indonesia, ubi madu yang cukup terkenal adalah ubi cilembu. Asalnya dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Disebut ubi madu karena rasanya jauh lebih manis ketimbang ubi biasa. Saking manisnya, ubi madu yang di oven atau dipanggang biasanya mengeluarkan cairan mirip seperti madu. Lanjut Femmes, pastry untuk kulit strudel yang sudah didiamkan siap untuk diberi isian. Pipihkan dan potong adonan sesuai dengan kebutuhan. Coklat pasta, mesas coklat dan putih telur menjadi pelengkap isian strudel selain ubi madu. Dalam bahasa Jerman Femmes, strudel artinya pusaran air atau angin topan. Maklum, proses pembuatan strudel emang digulung menyerupai angin topan atau pusaran air. Tapi strudel ubi madu ala Kecamatan Pastru Jambe dibuat dengan teknik yang sederhana. Gak perlu lipatan yang ribet, yang terpenting isi dan rasa yang istimewa. Kalau strudel sudah terisi dan tertutup, tinggal pindah ke loyang aja. Eits, lapisan atas strudel masih harus diberi parutan keju supaya lebih mantap. Terakhir, proses pemanggangan yang memakan durasi sekitar 1 jam Femmes. Ini dia strudel yang sudah matang. Bagian kulit pastrinya terlihat renyah dan berlapis. Isian coklat dan ubi madunya gak kalah menarik. Di daerah tanah Eropa sana, strudel dulu biasa tersaji untuk menjamu tamu di lingkungan para bangsawan. Kalau di lumajang sih, strudel ubi madu digemari semua kalangan. Dengan harga sekitar Rp 25.000-30.000an, strudel ubi madu dari Pastru Jambe layak dicoba. Kue ini cocok deh disantap sebagai teman minum kopi wine yang juga tumbuh di tanah lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Mantap Femmes! Terima kasih telah menonton!